Intro Kalian tentu sering sekali mendengar istilah pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming Apa itu sebetulnya pemanasan global? Disebut pemanasan global karena adanya peningkatan suhu Jadi suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan meningkat secara bertahap Semakin panas dan semakin panas Sehingga menyebabkan perubahan permanen ikrim di bumi Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah adanya efek rumah kaca Yaitu pemanasan yang terjadi karena adanya gas-gas tertentu di atmosfer bumi Yang dapat memerangkap panas matahari Kalian perhatikan ilustrasi berikut ini ya Dalam keadaan normal, panas matahari yang menembus atmosfer lalu masuk ke bumi Akan diserap secukupnya oleh tumbuhan hijau sebagai bahan bakar untuk proses fotosintesis Sisa panas yang tidak digunakan seharusnya akan dikembalikan ke luar atmosfer bumi Tetapi apabila terjadi penumpukan gas-gas tertentu Terutama gas-gas yang mengandung karbon Panas matahari yang tersisa tadi tidak bisa dikeluarkan dari bumi Panas matahari yang berlebihan akan diikat oleh gas-gas yang mengandung karbon tadi Sehingga panas matahari tersebut akan terperangkap di dalam atmosfer bumi Dan menyebabkan peningkatan suhu bumi Itulah yang dimaksud dengan efek rumah kaca Jadi gas-gas yang mengandung karbon tadi serupa dengan sifat kaca Yaitu dapat memerangkap panas sehingga panas terperangkap di bumi Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini Seperti yang kita tahu, bumi dilindungi oleh lapisan atmosfer yang melindungi dari panas berlebih Jadi panas matahari yang masuk ke bumi Akan diserap secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tumbuhan hijau Sebagai bahan bakar untuk fotosintesis Selebihnya, panas yang tidak digunakan akan dikeluarkan kembali ke luar atmosfer bumi Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi industri, transportasi, dan lain-lain Maka terjadilah penumpukan gas-gas yang mengandung karbon Di antaranya karbon dioksida atau karbon monoksida Nah, gas-gas yang mengandung karbon tersebut akan mengikat panas matahari Sehingga tidak bisa dikeluarkan kembali ke luar atmosfer bumi Panas matahari yang berlebih tadi akan diikat oleh karbon dioksida Sehingga terperangkap di dalam atmosfer bumi Dan akibatnya akan terjadi peningkatan suhu bumi Sehingga menyebabkan pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming Dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan perubahan iklim Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global Yang pertama, asap pelimbah pabrik dari kegiatan industri yang setiap hari dilepaskan ke udara sehingga menyebabkan polusi Asap buangan ini mengandung banyak polutan berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida Selain itu, yang kedua, asap kendaraan bermotor di kota-kota besar juga dapat menambah polusi udara Karena melepaskan gas-gas karbon Selanjutnya yang ketiga, kebakaran hutan akibat pembakaran ladang juga dapat menimbulkan asap yang mengandung CO2 ke udara Menyebabkan kualitas udara yang semakin memburuk serta mengikat panas matahari Hutan yang semakin lama semakin sedikit karena adanya penebangan liar Juga dapat menyebabkan berkurangnya penyerapan karbon dioksida dari udara Disebabkan oleh berkurangnya tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis Hal tersebut menyebabkan karbon dioksida di atmosfer semakin menumpuk Kemudian faktor penyebab pemanasan global yang kelima adalah penggunaan gas klorofluorokarbon Atau biasa disebut CFC pada lemari pendingin dan AC CFC atau yang biasa disebut freon dapat merusak lapisan ozon sehingga menyebabkan bumi semakin panas Lalu apa saja akibat yang disebabkan oleh pemanasan global? Yang pertama temperatur bumi akan semakin bertambah sehingga beberapa wilayah akan bersuhu tinggi Dan di lain wilayah justru semakin menurun Berikutnya peningkatan suhu di bumi dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah bumi Sehingga menyebabkan bencana banjir Tetapi di wilayah lain ada pula efek yang menyebabkan kekeringan sehingga terjadi gagal panen Selanjutnya suhu bumi yang meningkat menyebabkan mencairnya es di wilayah kutub Sehingga menimbulkan naiknya ketinggian permukaan laut Yang lambat laun dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil Selain itu kenaikan suhu bumi juga dapat menyebabkan bencana badai semakin kuat dan meluas Hal itu disebabkan karena kondisi permukaan laut yang semakin hangat Sehingga badai semakin lama bertahan di bumi Lalu apakah upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan Yang pertama mengurangi penggunaan energi fosil Contohnya minyak bumi dan batu bara Karena bahan bakar fosil dapat melepaskan gas buang yang mengandung karbon Untuk menggantikan bahan bakar fosil kita bisa menggunakan energi terbarukan Seperti energi surya atau energi listrik pada kendaraan Selain itu kita juga bisa melakukan penanaman hutan dan penghijauan daerah hutan yang gundul Hutan kita tanam kembali Untuk menghadirkan tumbuhan-tumbuhan baru yang dapat mengikat karbon dioksida dalam proses fotosintesis Oke adik-adik itu tadi materinya sudah selesai Kakak jelaskan semuanya ya Mari kita jaga dan selamatkan bumi kita Dan semoga bumi kita semakin lama, semakin hari, semakin sehat Terima kasih untuk yang sudah menyimak Semoga dapat dipahami dan bermanfaat Jangan lupa ya dicatat ulang Tetap semangat belajarnya Tetap belajar bersama Sigma Smart Study Karena belajar bisa dari mana aja Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton